Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama gue di channel ini, di channel Bip Gabut Nah, udah lama nih Gue gak nge-upload-nge-upload mitos dan fakta lagi Dimana gue tuh selalu Meng-upload yang gak sesuai apa yang gue Perjuangin selama ini Yang udah kalian subscribe video gue Tapi gak apa-apa ya, kalian kan butuh juga Variasi-variasi dimana Gue tuh bisa bikin video yang lain Dari mitos fakta, biar kalian gak jenuh Gitu, dan Kali ini gue baru kengetan lagi Dan gue baru mau bikin konten mitos fakta lagi Maaf ya kalo gue masih ragu, masih grogi lagi Dan disini gue mau bahas Dimana kalo kalian tuh jatoh Cicak di bagian tubuh kalian tuh Apa yang kalian rasa Kalo kalian udah ngerasa Terus kalian berkata Oh, jijik Jatohan cicak Dan disini tuh Gue mau bahas Mitos perimbun Jawa ya Lebih tepatnya Jadi juga bisa mungkin Bisa kejadian juga Tapi ini semuanya Waulawalam Jawa Buatan Allah Semuanya Buatan Allah Dunia ini Buatan Allah Waulawalam Jadi kita kan manusia Oke Bisa berpikirlah Logika Yang gak masuk akal Jangan dipikirin Yang masuk akal Boleh dicerna Oke Dan Kali ini kita mau bahas Jatohan cicak Jadi bagian-bagian apa aja Yang bisa Ada artinya gitu ya Yang pertama Let's go Pertama Kejatuhan cicak pertanda Kehilangan orang tersayang Jadi Jika Anggota tubuhmu Sampai kejatuhan cicak Hal ini Dipercaya sebagai pertanda Akan terjadinya hal buruk Pada orang-orang tersayang Masa iya sih Apa Sebegitu mungkin Oke Lebih parahnya Hal ini juga diakini Sebagai pertanda Akan datangnya Berita kematian Ya Allah Gue juga takut sih Namanya kematian ya Oke Selain itu Orang yang kejatuhan cicak Juga diprediksi Akan bertikai Bertikai gitu Berantem Bercekcok lah gitu Dengan orang yang terdekat Seperti teman Ataupun pacar Hmm Apa mungkin Waulawalam Oke Dan jika Tidak waspada Bisa-bisa hubunganmu Bisa kandas begitu saja Ini yang bagi teman Teman-teman pacar Sama lagi sih Ada hubungan ya Hubungan teman Dengan hubungan pacar Oke Untungnya Kamu bisa menghindari Kesialan ini Dengan cara Mengganti pakaian Yang terkena oleh cicak Bentar Bentar Jadi Ini sih Lebih tepatnya Mungkin kayak Orang yang udah Habis dijigit Buguk ya Buguk gitu ya Gue gak bisa Berkatanya Buguk Kita lah Kan kita harus Bagi Mereka Islam ya Mereka Islam Kita harus mencuci Dengan Dijilat gitu Misalnya Kita mencuci Dengan Tujuh tanah Dan Dibasu lagi Air gitu Itu mungkin Kayak gitu juga Ini juga Seperti itu Oke Lanjut Kita pikirin Oke Yang kedua Kejatuhan Kotoran cicak Pertanda akan sakit Terlalu Kalau Kotoran cicak Bakalan sakit Dan Kotoran yang lain Hewan-hewan lain Gimana Ini kotoran cicak Kan kecil Dan Kotoran kambing Contohnya deh Ini banding kalian Itu juga bisa Mengakibatkan Penyakit Ya kan Kalau Bisa juga Hewan Kotoran hewan Tersebut Si kambing ini Bisa juga Bisa dijadikan pupuk Ya Bermanfaat Oke Langsung kita Perjelas Jadi ketoran cicak Pertanda akan sakit Gimana sih Coba Konon cicak Digunakan oleh Para dukun Atau paranormal Untuk mengirim Santet dan penyakit Oleh karena itu Tidak aneh Jika banyak orang Selalu mengindari Cicak yang berada Di atas kepala mereka Gue pernah juga sih Dengar Dimana Kalau Pas gue lagi Dengar cerama Jadi Pernah ada hadis Rasulullah Wala'alam semuanya Tapi bener sih Ini kalau hadis Nabi Muhammad yang ngomong Bener-bener Bener Emang bener sih Jadi cicak tuh Harus emang dibunuh Karena memang cicak Buat itu kayak lemes Kalau bahasa sekarang nih Memberitahu Persembunyiannya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Di dalam gua Dan Untungnya Laba-laba Menolong dia Memberi Sarangnya Terus Akhirnya Orang-orang kurais Gak percaya deh Kalau ada orang Masuk ke dalam Tiba-tiba Kalau ada orang yang masuk Kan pasti ada bekasnya Nah Itulah Mungkin cicak harus dibunuh Jika Kamu sampai Kejatuhan kotorannya Kamu sebaiknya segera Membersihkan diri Dan mengantikan Segala tipis Di luar rumah Terus kalau orang yang kerja Abis ketibanan itu Terus orang yang Abis Mau sekolah Ketibanan itu Abis ketibanan kotoran itu Terus sekolah Banget sekolah Gimana Kan dia juga punya kegiatan di luar Oke Gue punya saran Kita kan berpikir Kita mungkin harus baca Bismillahirrahmanirrahim Setiap keluar rumah Dan Berdoa Agar diberi keselamatan oleh Allah SWT Oke Dan menurut mitos Kesehatan orang yang Kejatuhan cicak Akan menurun Begitu saja Menurut gue sih Berpikir ya Kotoran Semua kotoran Pasti kotor Dan bisa Menginggibatkan penyakit Walau Wala Bisa Oke Yang ketiga Kejatuhan cicak Di kaki Pertanda Nasib buruk Bentar 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 Gue dulu pernah sih Ketiban di bagian paha gue Dungkul Kayaknya sih pernah gue Nah Gue tuh Gak pernah berpikiran Kalau bakalan buruk Gue cuma Pasti berpikir Ini cicak Kenapa dibandingin gue Kayak gak ada tempat lain Untuk dibandingin Kaki Untuk dia jatuh Gitu kan Kenapa harus Di kaki gue Gue cuma bilang Ya Pikiran gue Udahlah hewan doang Yang menentukan semua takdir Itu kan Allah Nasib buruk Maupun nasib baik Oke Dan disini gue perjelas Di artikel ini Menurut tradisi Hindu Cicak yang terjatuh Di kaki Atau paha adalah Bertanda Ini mitos saya Bahwa hal buruk Akan terjadi Biasanya hal ini Berhubungan dengan Kerugian finansial Keuangan Semua materi Kesehatan yang memburuk Dan rencana dalam hidup Yang selalu Gagal Hmm Walau Tetap bersuahak Dan Berkerja keras Pasti Allah akan mengabulkan Bagi imun Islam Dan Tetap semangat Apa yang kalian capai Akan Mudah-mudahan Selain itu Mitos lain juga menyebutkan Jika kakimu Dipanjat oleh cicak Maka hal buruk Kalau terjadi Dalam waktu dekat Hal ini Berhubungan dengan orang Yang akan Melugikan Atau bahkan Mempersulit hidupmu Hah Kejatuhan cicak Di tangan Bertanda baik Kalau sumpah Manya Kejadian buruk Akan menimpa Padahal dia Barusan tangannya Ketiba cicak Kan bertanda baik gitu Dia habis baca artikel Tapi Kenyataannya buruk Nah Yang menentukan ini Semua Yaitu Allah Tuhan Tuhan Mekumat islam Memlawanan bisawab Nah Gue berjelas disini Di artikalnya ya Meskipun kebanyakan mitos Kejatuhan cicak Berbicara tentang keburukan Mitos yang satu ini Berbicara tentang Hal yang sebaliknya Konon Kejatuhan cicak Di bagian tangan Adalah sebuah Tanda baik Pada umumnya Hal ini Bisa Berarti Jika Orang yang kejatuhan Akan mendapatkan Pekerjaan baru Untuk Keuangannya Lebih lancar Serta Apresiasi Dari orang-orang Segitar Mengenai pekerjaan Yang kamu Tekuni Di Eropa sendiri Cicak yang merayap Di tangan Adalah pertanda Bahwa orang tersebut Akan menolong Banyak orang Gimana menurut kalian Guys Yang terlalu percaya Kita lanjut Yang kelima Kejatuhan cicak Di punggung Dan patut Bertanda Eh punggung Keceplosan Bokong ya Bertanda Kancuran Astagfirullah Gue baca artikelnya Menurut Kepercayaan Hindu Ini kepercayaan Hindu Jangan Maksudnya Ya Masing-masing lah Kita Umat Islam Nih Pertama Untuk subscriber gue Ya Maksud gue Gue agama Islam Muslim Itu Allah Alam Semuanya diserahin Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ini gue baca artikelnya Lanjut Cicak yang jatuh Di punggung adalah Pertanda dari kehancuran Orang yang mengalami tersebut Akan menanggung Beban yang berat Dalam hidupnya Kalau dia Males-malesan Kerjanya Terus Gak ada kegiatan Kreativitas yang bisa Menghasilkan uang Ataupun dia Gak ada kreativitas Dan gak ada niat Pasti mungkin hancur Ya Hal ini Biasanya berkaitan dengan Keluarga Ataupun hubungan sosial Ya Orang tersebut Oke Namun hal ini Berbanding terbalik Jika cicak tersebut Jatuh di tempat Di pokokmu Melalui kepercayaan yang sama Hal ini disebut Sebagai pertanda baik Karena Kamu akan mendapatkan Teman baru Uang yang melimpah Serta performa kerja meningkat Jika begitu Jangan terlalu percaya juga Tetap Yang gue bilang di Menit keberapa Ada yang gue omong Tetap giat Berusaha dan berdoa Yang keenam Kejatuhan cicak di paha Bertanda musibah Dari orang lain Hmm Masa sih Terus Gue pernah loh Tapi Ya Setiap keluar rumah Ada Kita umat muslim Pasti tahu Kalau setiap keluar rumah Kita minimal baca bismillah Kita bakal di jaga Allah Bismillah aja Musibah yang disebabkan oleh orang lain Bisa diketahui dari posisi cicak jatuh Hmm Oke Yang ketujuh musibah Dari kejatuhan cicak di kepala Hmm Kejatuhan cicak di kepala Memiliki beberapa makna Mitos yang paling banyak dipercaya adalah Anggota keluarga akan meninggal dunia Ih Nyalih lagi Tau dulu Emang yang menentukan Meninggal Itu Hewan Kan yang menentukan Meninggal itu kan Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala Ya kan Hewan ciptaannya Oke Mudah-mudahan Artikel ini Mudah-mudahan video ini Mudah-mudahan Konten ini Bermanfaat buat kalian Jangan lupa untuk klik subscribe Di bawah Apalagi yang akan Gue bikin tentang mitos Ataupun yang bikin penasaran lagi Mitos fakta Thank you banget Yang udah mendukung Channel ini Menjadi Udah 800 Ke atas Dan menuju seribu Kalau udah seribu Gue bakal bikin apa ya Oke See you next video Baba Bye